Para penghuni Ruko Belga di Jalan Agus Salim Kabupaten Tulungagung mulai mengemasi barang-barangnya pada Senin, 12 Desember 2022. Pengosongan ini terkait rencana eksekusi pengosongan Ruko Aset Pemkap Tulungagung. Seluruh penghuni diminta mengosongkan bangunan paling lambat Selasa, 13 Desember 2022. Sementara eksekusi akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Desember 2022. Salah satu yang terlihat masih melakukan pengosongan adalah toko swalayan Belga. Menurut Kepala Toko Belga Swalayan Jalan Agus Salim, Utomo, pihaknya menerima surat pemberitahuan eksekusi pada Jumat, 9 Desember 2022. Pihaknya sudah tidak melayani konsumen pada Sabtu, 10 Desember 2022. Sejak saat itu seluruh karyawan fokus untuk mengemas barang yang akan dipindahkan. Proses pemindahan ini memakan waktu, karena harus mendata barang, dikemas dan diangkut dengan mobil box. Seluruh barang akan dipindahkan ke bergaswalayan di Apollo Super Mall, di Jalan Diponegoro. Namun Utomo menegaskan, Belga di Apollo hanya bisa menampung barang. Toko swalayan ini tidak bisa menerima pelimpahan karyawan dari Belga Agus Salim. Penutupan toko di Jalan Agus Salim ini kemungkinan akan memicu pemutusan hubungan kerja, sebab sampai saat ini toko swalayan Belga belum menyiapkan toko baru. Apalagi butuh persiapan lama untuk mencari lokasi dan menyiapkan toko baru. Hal yang sama juga terjadi di toko pakaian metro yang ada di bagian depan ruko. Salah satu karyawan yang menolak disebut namanya mengaku, seluruh barang akan dibawa ke Mojokerto. Senada dengan Utomo, karyawan toko metro ini juga menilai surat pemberitahuan terlalu mepet. Setelah mendapat surat itu, pihaknya fokus untuk mengemas barang dan tidak melayani pembeli. Sementara lima karyawan toko, rencananya tidak ikut serta dipindahkan ke Mojokerto. Pengosongan ruko Belga adalah buntut sengketa pemkap Tulungagung dan para penyewa. Sebelumnya, para penyewa menyewa ruko selama 20 tahun dan berakhir pada 2014. Para penyewa lalu ingin memperpanjang hak guna bangunan 20 tahun lagi. Namun permintaan ini ditolak pemkap Tulungagung karena 20 tahun terlalu lama, sehingga aset pemkap berisiko hilang. Pemkap menawarkan opsi sewa setiap 5 tahun dan bisa diperbarui. Namun tawaran ini ditolak dan 36 penyewa ini memilih menggugat secara perdata pada 2015 lalu. Sehingga terhitung dari tahun 2014 hingga saat ini, para penyewa tidak pernah membayar uang sewa. Putusan Kasasi Mahkamah Agung memenangkan pemkap Tulungagung, sehingga para penyewa wajib membayar uang sewa dengan rincian yang disebut dalam putusan MA dengan total Rp22 miliar. Menurut saya surat itu tidak ada, harusnya kan ada paling tidak seminggu, sebaru seminggu dan lain sebagainya. Jelas persiapanan, tidak jelas ya, kita jualan ya. Nah itu nombor tura juri. Ini suratnya, ini kan karena Pak Mila. Ada toko baru, Pak, untuk menampung pidani? Ini nanti dibawa kemana, Pak? Ini kan barangnya kita punya toko, tapi di sini personalnya kan juga ada. Jadi hanya nampung barang. Tapi kalau manusianya... Belum tahu. Pihak, Kak? Itu nombor, apalagi. Bapak sudah nombor saya, saya tidak bisa menjamin tetap mempertahankan. Karena tempat kita baru masih belum ada, hujan yang ada salah satu itu sudah penuh kan. Orangnya sudah cipu, jadi kalau nambah dari sini rasanya tidak punya. Iya terpaksa ya... Kalau untuk toko baru, Pak, kendalanya apa? Belum punya toko. Belum punya, Pak. Belum punya, Pak. Ya sebenarnya masih cari-cari, tapi ya kondisinya kan kenapa. Itu dikena itu semuanya kan. Itu diubahan kan. Itu diubahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!